ya inilah pekan-pekan krusial pertandingan yang akan kita lakoni pada pekan ke-35 ini kita langsung ketemu Forest Green beringkat 3 dan kita beringkat 4 kalau kita bisa menang kita menggeser langsung posisi Forest Green dari beringkat 3 oke kita langsung menuju arena pertandingan dimana semua tim karena pertandingan markas Forest Green Warrior and Night King dipenuhi dengan warna hijau karena kostum kebanggaan Forest Green adalah hijau-hijau-hijau hitam seperti persebaya warna hijau saudara-saudara tim kita warna merah seperti Liverpool, merah-merah-merah Forest Green melawan Leighton Orange 1881 dalam ISL Liga 2 pekan ke-35 pekan yang paling menentukan menentukan starting line-up susunan pemain ke-35 sudah terpampang di layar kaca dan teman-teman bisa melihatnya 3-4-3 menjadi contoh permainan Forest Green ya 3-4-3 ini musim apa pada hutan pertama mengalahkan kita yang menggunakan 3-1-4-2 kesalahan kita waktu menggunakan 3-1-4-2 karena kita terlalu rapat ke dalam kalau 3-4-3 itu kan pemainnya banyak di luar arena jadi kita benar-benar dikurung wah kita memasuki pekan-pekan krusial ya salah mengoper dari Forest Green saudara-saudara kesempatan mas ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin ya kita sudah memasuki area kotak penalti dengan luar biasa pemain Forest Green menghandle bola yang akan dioper ke satu rekan yang sedang berdiri tepat di dengan keeper dan satu pemain belakang sehingga gagal lah peluang yang kita miliki dimaksimalkan untuk menjadi potensi yang luar biasa membuat kita unggul terlebih dahulu namun itulah fakta di dunia sepak bola sepak bola tidak seperti yang kita komentatori karena sepak bola itu yang bermain ya faktor lapangan faktor laki juga faktor keberuntungan juga sangat-sangat menentukan saudara-saudara apalagi kita lihat pemain-pemain Forest Green ini sangat-sangat mumpuni besar-besar badannya pemain kita agak mungil-mungil nah inilah yang akan menjadi faktor penentu bahwa kita lebih mengandalkan teknik dan strategi daripada mengandalkan fisik kita mengandalkan intelijensi untuk melawan para pemain yang lebih ke arah fisik oke kita lihat bagaimana Leighton Oren sudah kehilangan kehilangan semangat pertandingnya karena ya akhirnya pola kembali kita rebut tapi langsung pola ke kita gagal mengontrol pola dengan sedemikian rupa ya kita perlu latihan lagi oke 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 bos mau mandi ya sepakkan pojok sudah dilakukan oleh Forest Green usia 17 tahun dari ini keeper kita yang paling tinggi wah hampir saudara-saudara masih bisa diselamatkan oleh tiang gawang Forest Green belum beruntung kalau putaran pertama kita sebagai tuan rumah dipermalukan Forest Green maka sekarang kita harus permalukan tuan rumah bila kita yang harus menang oh siapa melakukan pelanggaran saudara-saudara biar naked mengekling kelas tapi itu tidak dianggap pelanggaran itu hal biasa di lingkar inggris namanya hanya di catat dia tahu di mana dia akan menanggap iya lika inggris memang serunya disitu kalau kita nonton sepak bola itu serunya tidak sebentar-sebentar seperti basket kalau basket itu sama sekali tidak seru sebentar-sebentar berbunyi basket basket terlalu banyak pelanggaran sedikit-sedikit pelanggaran ini nonton olahraga apa ini basket ini sebenarnya kalau kita jadi penonton itu kita bukan anggap pelanggaran pada waktu pertandingan Taruna Bakhti atau apa itu itu kita tahu itu wah itu hanya-hanya saja kesempatan untuk melakukan pelanggaran padahal sebenarnya tidak pelanggaran wah oke sepertinya kita sudah mulai menemukan ritme permainan sihir se oh ya memang kita sering masuk ke kotak penalti tapi tidak pernah men-shoot ya oh bolak gagal kita anggol tackling yang bersih pemain depan ini kita jadikan pemain belakang saudara-saudara ya sekpatase operan yang terlalu panjang dan terlalu keras mungkin kita kurang konsisten untuk menang oke oh high-ah oh untung tidak cool Jonathan David yellow card yellow card pertama Jonathan David ini paling sering kena yellow card habis selesai hukuman tiga kali yellow card tidak boleh main sekarang kena yellow card lagi saudara-saudara luar biasa ayy salah oper anggol masih bisa ditangkap oleh Brolin oke aduh sekali lagi menit-menit terakhir ini paling krusial untung saja ya demikianlah bapak pertama perakhir 0-0 untuk kedua kesebelasan Jonathan David memberikan umpan terbosar Morales ya Morales mengecoh memberikan bola kepada Simpson shoot oh penalti aduh pelanggaran well he has yeah but it's quite easy for the referees to throw yellow cards around willy-nilly but not on this occasion oh penalti sudah dosa ya goal sekpatase layton orin unggul melalui goal sekpatase dengan sepakan penalti sepertinya kalau penalti kurang enak juga ya nanti ada anu rumor di pantu wasit sehingga menang penalti juara penalti juara karena penalti juara karena far sebenarnya kalau kita mau menang dalam sepak bola itu jangan sampai ada masalah dengan far atau penalti jurgi sakpatase pemain usia 18 atau 19 tahun ini masa depan kita ini cerah karena tim kita ini usia pemainnya rata-rata 16, 17, 18, 19 tahun masa depan klub layton orin sangat-sangat cerah untuk bisa ke depannya bersaing dengan tim-tim populer yang sudah lebih dulu meraih sukses yaitu Liverpool Manchester United Balde masuk aduh gagal David gagal dapatkan bola tembakan yang luar biasa pemain belakang sampai dan tidak melakukan pengawalan well we've got a better angle of it here he was aiming pretty high goalkeeper no chance when you go that selamat menikmati salamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya senyum. Kalah cepat dengan Valde. Waduh. Mereka lari-larinya sangat-sangat cepat, teman-teman. Forest Green ini memang layak. Dapat bintang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama pemain Jepang. Dan naga dan segi kawal. Terima kasih. 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 Seri Lu, Seri Lu Okiwara, Okiwara, Aduh memang, boleh screen luar biasa Luar biasa, Olin menjaga 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 kandangnya Penyelamatan yang luar biasa dari kita punya keeper usia 17 tahun Yang adalah keeper masa depan Menit-menit terakhir kita justru mendapatkan tekanan yang luar biasa Kita harus mengakui bahwa Forest Green memang bukan lawan yang mudah Forest Green benar-benar sangat-sangat mengerikan Aduh Masalahnya saya tidak suka keeper menandak bola, melepres Aduh Slightly different vantage point in terms of the goal that was scored Karena kita buru-buru juga, waktu tinggal 1 menit Aduh 1 menit Susah mengejar, kita kalah Harus kita akui, kalah lagi kita Erasmus Memang Goal pertama ya, Kermit Erasmus Ya, kita kalah Kabak kedua sudah berakhir Kalah 1-2 Dari Forest Green Kita belum menemukan Sepertinya kita memang ikut play Oh hi there, saya cuma punya beberapa pertanyaan tentang match Promosi otomatis Sejak Taylor Tape Enggarkan selamat menikmati oke demikianlah hasil pertandingan ke-35 dan kita sudah mengalami kekalahan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa ikuti terus petualangan Leighton Orin bersama kami dari manager yang ada di Papua Yaukimo dan Duga terima kasih, bye bye daaah terima kasih terima kasih terima kasih